Shalom teman-teman terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu di dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan nama saya Deviani Buru Perangin Angin, saya dari KKR Rumbunang Belawan Klasis Kaban Jahe, saya berumur 16 tahun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, sebab karuniamu kami bisa berkumpul di tempat ini walaupun dalam keadaan online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan, semoga firman Tuhan dapat berguna dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jadi, bahan Alkitab yang diambil pada hari ini, yaitu Yeremia 1 ayat 5-8, beginilah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah ku sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-temanku sekalian, tema yang diambil pada hari ini, yaitu, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Nah, sebelumnya kita sudah baca firman Tuhan, di dalam kitab Yerenia. Sebelum Yerenia lahir ke dunia, ketika Yerenia masih di dalam kandungan ibunya, Tuhan telah mengangkat ia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan Allah kita. Ibu dan ayah Yerenia aja belum tahu Yerenia laki-laki atau perempuan, Tapi Tuhan Allah kita sudah tahu bahwa Yerenia akan menjadi berkat, Dan dia akan diangkat menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sama seperti kita, sebelum kita lahir ke dunia, ketika kita masih di kandungan ibu kita, Tuhan telah memberkati kita, dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita ke depannya. Nah, walaupun kita masih muda, masih kecil, Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan berkat kepada kita. Berkat itu datangnya dari Tuhan, dan kita sebarkan melalui perkataan dan perbuatan kita. Contohnya di dalam rumah, atau di dalam keluarga. Kita menjaga adik, menyuci piring, menyapu rumah, Kita bisa menjadi berkat loh. Kenapa? Karena Tuhan telah menemani kita hingga besar, Dan ibu kita juga akan bangga terhadap kita, Ketika kita rajin belajar, Ia akan bangga kepada kita anak-anaknya, Dan kita membantunya. Contohnya di dalam sekolah, Banyak teman kita yang memiliki kekurangan, Banyak teman kita yang tidak suka kepada kita, Tetapi kita harus melakukan yang terbaik kepada mereka, Terutama di dalam sekolah banyak pembulian sekarang. Apa yang kita harus lakukan? Kita tidak boleh membuli teman-teman kita, Walaupun mereka dalam kekurangan. Kita menjadi berkat ketika kita merangkul teman kita, Ketika kita memotivasi dia untuk bangkit kembali. Itulah salah satu berkat di dalam sekolah. Ketika kita menyontek, Itu bukan berkat. Kita menjadi berkat ketika kita menanya teman kita, Dan kita suruh dia mengajari kita, Bukan dengan menyontek. Nah, di dalam gereja, Kita boleh mengajak teman kita ke gereja, PA, Mendengarkan firman Tuhan, Dan memuji firman Tuhan, Agar kita selalu bersama-sama. Begitu juga di dalam lingkungan. Kadang di lingkungan ketika kita lewat, Kita tidak menyapa orang yang kita lewati. Itu bukan berkat. Kita menjadi berkat ketika kita menyapa orang lain. Hai, halo, Tersenyum kepadanya. Itu salah satu berkat yang sederhan, Tanpa kita sadari, Itu adalah berkat. Karena meskipun hati mereka lagi kacau, Ataupun lagi sedih, Ketika kita menyapa dia, Ketika kita memberikan salam kepadanya, Dia akan tersenyum juga, Dan dia akan lupa akan masalahnya, Walaupun sebentar, Kita sudah menjadi berkat. Bukan hanya orang muda aja, Ketika kita sudah besar, Ketika kita sudah menjadi polisi, Guru, Dan dokter, Kita bisa menjadi berkat. Kita bisa membanggakan orang tua kita, Membantu orang lain yang kesusahan. Dan bukan hanya itu aja, Tukang sampah, Itu adalah hal yang mulia. Mengapa? Karena ia bisa menjaga lingkungan kita, Kita bisa terbebas dari sampah yang menemukan. Kita bayangkan, Jika tukang sampah tidak ada, Pasti bumi kita ini tercemar. Pasti bumi kita ini dipenuhi dengan sampah. Begitu juga di dalam cita-cita kita, Kita lihat kan, Cita-cita Fiji menjadi tukang sampah. Itu hal yang mulia. Mengapa? Karena dia bisa merawat lingkungan ini, Agar kita terbebas dari, Pencembang. Dan kita sebagai orang muda, Kita bisa membagikan berkat, Dengan menjaga kekudusan kita. Sekarang banyak hal yang negatif, Banyak hal yang negatif datang kepada kita, Melalui HP, Smartphone kita. Tetapi, Kita harus menjaga diri kita, Menjaga kekudusan kita, Agar kita bisa menjadi, Pribadi yang lebih baik. Dan, Sekarang, Itu adalah masa pandemi, Atau COVID-19. Kita bisa menjaga kesehatan kita, Mencuci tangan, Dan, Menjaga jarak. Itu adalah salah satu berkat, Yang kita sebarkan pada, Tahun ini, Atau pada masa pandemi ini. Jadi, Kita sebagai anak-anak Tuhan, Walaupun kita masih kecil, Walaupun kita sudah besar, Kapan saja, Dimanapun, Kita bisa menjadi berkat, Bagi orang lain. Jadi, Marilah kita menjadi berkat, Bagi orang lain, Dengan membagikan, Hal yang positif, Kepada orang lain, Dan bisa membanggakan orang lain. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Mari kita bersatu di dalam doa, Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih Tuhan, Atas berkatmu yang melimpah, Buat kami pada hari ini, Kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Berkatilah firmanmu ini, Agar kami bisa menjalankannya, Dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami belum sepenuhnya, Menjadi berkat bagi orang lain, Tapi kami percaya Tuhan, Bahwa kami akan menjadi berkat, Bagi banyak orang. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna, Kami panjatkan melalui putramu roh kudus. Dalam nama Yesus Kristus, Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.